Berikut jadwal dan head-to-head Japan Open 2024, babak 32 besar, hari pertama. Pertandingan ini akan dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh iNews TV serta Spot TV. Di sektor Tunggal Putra, unggulan satu wasal Cina, Xiuki, akan berhadapan dengan Suliang, wakil Chinese Taipei. Ranking keduanya 1 dan 32, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 2 pada partai ke-7 dan diperkirakan mulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Tunggal Putra lainnya, Lin Chunji, wakil Chinese Taipei, akan berhadapan dengan Koki Watanabe, wakil Jepang. Ranking keduanya 15 dan 17, head-to-head keduanya 0-2. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 1 pada partai ke-2 dan diperkirakan mulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Tunggal Putra Indonesia, Antoni Sinisuka Ginting, akan berhadapan dengan Yushi Tanaka, wakil Jepang. Ranking keduanya 7 dan 31, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan Ginting ini akan berlangsung di kode 1 pada partai ke-4 dan diperkirakan mulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ranking keduanya 6 dan 29, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 2 pada partai ke-8 dan diperkirakan mulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Ciko Aura Dewi Wardoyo, wakil Indonesia, akan berhadapan dengan wakil Fransis Arnold Merkel. Ranking keduanya 34 dan 51, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan Ciko ini akan berlangsung di kode 3 pada partai ke-9 dan diperkirakan mulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ranking keduanya 11 dan 25, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 1 pada partai ke-8 dan diperkirakan mulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ketunggal putra Cina Leilansi akan berhadapan dengan Ku Takahashi, wakil Jepang. Ranking keduanya 35 dan 54, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 1 pada partai ke-10 dan diperkirakan mulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Ciyu Jin, wakil Chinese TP, akan berhadapan dengan John Hyo Jin, wakil Korea. Ranking keduanya 42 dan 43, head-to-head keduanya 0-1. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 2 pada partai ke-6 dan diperkirakan mulai pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Di sektor Tunggal Putri, unggulan 1 asal Chinese TP, Tai Zu Ying, akan berhadapan dengan Ashmi Takaliha, wakil India. Ranking keduanya 4 dan 56, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 3 pada partai ke-4 dan diperkirakan mulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ranking keduanya 43 dan 61, head-to-head keduanya 0-1. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 2 pada partai ke-2 dan diperkirakan mulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, unggulan 8 asal Jepang Nozomi Okuhara akan berhadapan dengan Lauren Lam, wakil Amerika. Ranking keduanya 11 dan 47, head-to-head keduanya 1-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 1 pada partai ke-7 dan diperkirakan mulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Tunggal Putri Jepang Natsuki Nidaaira akan berhadapan dengan Lauren Christopherson, wakil Denmark. Ranking keduanya 28 dan 29, head-to-head keduanya 2-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 1 pada partai ke-3 dan diperkirakan mulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sementara unggulan 3 asal Cina Wang Ziyi akan berhadapan dengan Gojin Wei, wakil Malaysia. Ranking keduanya 6 dan 32, head-to-head keduanya 4-2. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 2 pada partai ke-5 dan diperkirakan mulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Busanan Ombang Rumpan, wakil Thailand, akan berhadapan dengan wakil Kanada, Wang Yuzang. Ranking keduanya 14 dan 46, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 3 pada partai ke-8 dan diperkirakan mulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sementara unggulan 6 asal Jepang, Aya Ohori, akan berhadapan dengan Pai Yupo, wakil Chinese Taipei. Ranking keduanya 9 dan 27, head-to-head keduanya 4-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 1 pada partai ke-12 dan diperkirakan main pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Kim Ga Eun, wakil Korea, akan berhadapan dengan Akarshi Kasyap, wakil India. Ranking keduanya 15 dan 38, head-to-head keduanya 1-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 2 pada partai ke-11 dan diperkirakan mulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda putra, Fajar Alvian dan Muhammad Rian Ardianto, unggulan 4 asal Indonesia, akan berhadapan dengan Sihonan dan Zenwehan, wakil China. Ranking keduanya 6 dan 55, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan Fajar Rian ini akan berlangsung di kode 2 pada partai ke-3 dan diperkirakan mulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ranking keduanya 54 dan 130, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 3 pada partai ke-3 dan diperkirakan mulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Ranking keduanya 38 dan 20, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 3 pada partai ke-7 dan diperkirakan mulai pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ranking keduanya 13 dan 62, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 1 pada partai ke-3 dan akan mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sementara ganda putra Indonesia, Leo Rolikarnando dan Bagas Molana terpaksa harus berhadapan dengan seniornya sendiri, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan. Ranking keduanya 0-15, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 2 pada partai ke-10 dan diperkirakan mulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ganda putra Jepang sekaligus unggulan 6, Takur Hoki dan Yugo Kobayashi akan berhadapan dengan Chiusian Chi dan Wang Chilin, wakil Chinese Taipei. Ranking keduanya 8 dan 0-15, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 1 pada partai ke-6 dan diperkirakan mulai pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ganda putra Kanada, Kevin Lee dan T. Alexander Lindeman akan berhadapan dengan wakil tuan rumah Kenya Mitsuhashi dan Hiroki Okamura. Ranking keduanya 41 dan 22, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 1 pada partai ke-9 dan diperkirakan mulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Chen Chengkuan dan Chen Chengfa, wakil Chinese Taipei, akan berhadapan dengan wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Moresa Pahlevi Isfahani. Ranking keduanya 52 dan 23, head-to-head keduanya 0-2. Pertandingan Sabar Reza ini akan berlangsung di kode 3 pada partai ke-11 dan diperkirakan main pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda putri, unggulan satu wasal Korea, Baik Hana dan Lee Sohee, akan berhadapan dengan wakil Korea lainnya, Liu Lim dan Shin Senchan. Ranking keduanya 2 dan 26, head-to-head keduanya 1-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 3 pada partai ke-2 dan diperkirakan main pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ganda putri lainnya, Chen Yupei dan Su Yuxin akan berhadapan dengan Nyengating dan Nyempuilam, mewakil Hong Kong. Ranking keduanya 63 dan 14, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 3 pada partai pertama dan akan mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sementara unggulan tujuh asal Korea, Kim Soeyong dan Kong Hyong akan berhadapan dengan wakil Chinese TP, Nicole Gonzalez Chan dan Lee Chinchun. Ranking keduanya 9 dan no-rank, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 3 pada partai ke-6 dan diperkirakan main pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Sun Soeyong dan Yu Chinhui, wakil Chinese TP, akan berhadapan dengan rekan senegaranya sendiri, Chan Chinghui dan Yang Chintun. Ranking keduanya 37 dan 28, head-to-head keduanya 3-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 3 pada partai ke-5 dan diperkirakan mulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Rin Iwanaga dan Kinakanishi, unggulan 6 masal Jepang, akan berhadapan dengan Sung Yuswan dan Wang Yu Kiyaw, wakil Chinese TP. Ranking keduanya 7 dan no-rank, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 1 pada partai ke-11 dan diperkirakan main pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ranking keduanya 120 dan 44, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 3 pada partai ke-10 dan diperkirakan main pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Di sektor ganda campuran, unggulan 3 asal Jepang, Yuta Watanabe dan Arisa Higashino, akan berhadapan dengan wakil Amerika, Presley Smith dan Alison Lee. Ranking keduanya 5 dan 37, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 1 pada partai ke-5 dan diperkirakan main pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ganda campuran Jepang lainnya, Hiroki Nishi dan Akari Sato, akan berhadapan dengan wakil Chinese TP, Yehogi dan Nicole Gonzalez-chan. Ranking keduanya 31 dan no-rank, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 2 pada partai pertama dan akan mulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hiong Keteri dan Tan Yohan Jessica, wakil Singapura, akan berhadapan dengan Chen Cheng Kuan dan Su Jin Hui, wakil Chinese TP. Ranking keduanya 17 dan 47, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 2 pada partai ke-4 dan diperkirakan mulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ranking keduanya 6 dan 22, head-to-head keduanya 0-1. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 3 pada partai ke-12 dan diperkirakan main pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sementara ganda campuran Hong Kong sekaligus unggulan 6, Tan Chung Men dan Si Yin Sued, akan berhadapan dengan wakil Chinese TP, Usuan Yee dan Yan Chuyun. Ranking keduanya 8 dan 56, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 2 pada partai ke-9 dan diperkirakan mulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Ganda campuran Malaysia, Tan Ken Meng dan Lai Pejing akan berhadapan dengan Chiu Sian Chi dan Lin Chiyun, wakil Chinese TP. Ranking keduanya 15 dan 214, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 2 pada partai ke-12 dan diperkirakan main pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Rutanapat Optum dan Jenika Subjai Praparat, wakil Thailand, akan berhadapan dengan wakil Indonesia, Dejan Ferdinand Syah dan Gloria Emanuel Wijaya. Ranking keduanya 26 dan 18, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan Dejan-Glo ini akan berlangsung di kode 2 pada partai ke-13 dan diperkirakan mulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ganda campuran Indonesia lainnya, Rehan Noval Kusaryanto dan Lisa Ayuku Sumawati, akan berhadapan dengan Satish Kumar Karunakaran dan Adhia Faryat, wakil India. Ranking keduanya 20 dan 179, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di kode 1 pada partai ke-13 dan diperkirakan mulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.